Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program hebat banget, pasti hebat Intro Aksi intoleransi di lingkungan sekolah yang dilakukan Oknum Guru kembali terjadi Kali ini perihal adanya seorang siswa non muslim yang hendak maju sebagai ketua OSIS di salah satu SMA negeri di Jakarta Diduga aksi intoleransi guru yang menghalangi siswa non muslim maju sebagai ketua OSIS itu terjadi di SMA negeri 52 Jakarta Utara Rekaman saat lebih dari satu guru mengatur strategi agar siswa non muslim itu tak bisa maju sebagai ketua OSIS tersebar Dalam rekaman suara yang diterima Tribun Jakarta.com terdengar percakapan antara dua guru laki-laki dengan seorang yang diduga siswa panitia pemilihan ketua OSIS Sang guru itu mencari siasat agar satu dari tiga bakal calon ketua OSIS yang beragama non muslim bisa digugurkan tanpa sepengetahuan siswa tersebut Tak lama kemudian seorang guru yang disebut bernama Pak Irul datang dan ikut dalam upaya menghalangi siswa non muslim itu maju sebagai ketua OSIS Guru dalam rekaman tersebut kemudian menjelaskan bahwa ketua OSIS harus beragama Islam seakan sudah menjadi keharusan di SMA 52 Jakarta Ia pun mengaku tak mau kecolongan lagi seperti beberapa tahun silam ada siswa non muslim menjadi ketua OSIS Melansir dari Tribun Jakarta.com guru tersebut kemudian menyebut bahwa keharusan kepemimpinan harus dipegang oleh muslim bukan hanya di jajaran siswa Tapi juga terjadi di kalangan guru di sekolah tersebut Guru tersebut pun meminta pembicaraan ini tak sampai bocor dan siswa non muslim itu tak sampai maju sebagai ketua OSIS Mendengar hal itu salah satu siswa kemudian menegaskan ucapan sang guru perihal pencoretan bakal calon ketua OSIS murni karena masalah agama Bukan karena kompetensinya Kemudian guru tersebut menegaskan bahwa pemilihan pemimpin haruslah yang seagama Mengenai adanya dugaan intoleransi yang dilakukan guru perihal pemilihan ketua OSIS Anggota Komisi EDPR DDKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan pihaknya sudah mendengar informasi tersebut Kata Ima peristiwa intoleransi itu terjadi di SMA 52 Jakarta Utara Ima menegaskan akan mengkonfirmasi hal tersebut dan akan menindak tegas oknum guru yang bersangkutan untuk memberi efek jerah Sebab aksi intoleransi semacam ini sudah berulang kali terjadi di berbagai sekolah di Jakarta Demikian informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye